Oke ini sesuai janji aja karena gue udah berapa kali bilang pengen bikin tim well untuk di wordlimah jadi ya kita bakal mainin wordlima kali ini dan kita bakal pakai tim well niti buat yang gue pakai biasanya jadi kalau suka lihat di wordlimah di sini ya bosnya si kaftaka tetap elemen fisikal win sama imaginary jadi ini untuk tim gratisnya kalau misalkan pengen saya pakai bayi lu silahkan gue pakai bayi lu aja ya karena sebenarnya untuk paling buat itu ada sih atas ya karena bisa ngebantu nge-break sini jadi kita bakal pakai apa ya natas siapa bylu ini aja kali ya ini aja parmc udah pasti well sama dan yang udah tim ini yang kalian pakai dari awal sampai di kafta ini udah paling worth it banget di sini ya ini kalau saya kelihatan yang lihat untuk world gua world gua sebenarnya enggak gaya op banget standar aja buat gua nih like kondismentara pakai ini yang good night and sleep well karena ada damage tambahan ketika gua nyerang musuh yang punya debuff di sini bisa di-stack sampai 36% jadi tiga bahwa eh tiga debuff maksimal 36% damage dealt disitu lalu untuk teresnya gua ini juga seadanya aja gua belum update lagi karena gua butuh stamina stamina sekarang lagi pakai untuk pakai naikin berapa karakter yang gua butuhkan nanti di forgotten hall jadi sementara memang gua lagi stop dulu ini terus bagian stamina gua pakai untuk cari relic ya relic di simulator ini lalu untuk ini gua pakai ini kalau misalnya kalian kalian pengen lebih optimal lagi kami pakai break tapi gua udah pakai kayak gini nih udah cukup banget gua ngebrick itu lumayan gampang di sini karena gua punya dua daheng sama well sudah cukup untuk ngebrick kafka teh dolonya dia berapa enol jadi yang lain kurang lebih sama yang gua udah sering bahas itu ini kita langsung aja gas sini nah gua skip langsung ke bagian bos ya karena kurang kalau lebih sama aja kita sih akan pakai dehan ah aku kasih per mc sama dan hei tim seperti ini launch nah langsung dihan ya dihan aja kita ambil di sini jadi ingat selalu ambil dehan nah ada satu debuff eh satu blessing yang cukup menarik disini harus kalian ambil adalah pas kalian ngasih shield ya jadi kalau misalnya kalian pas kasih shield ada chance untuk menghilangkan debuff di diri kalian sini karena kaftah itu dia punya debuff yang namanya Dominate Dominate ini akan membuat karakter kalian tuh nyerang karakter kalian yang lain disitu jadi kalian waktip ambil itu jadi kita akan skip di sini nah udah ini yang terakhir bossnya jadi kalau kalian lihat untuk blessing yang gua ambil ya pokoknya nih dihanlah nah ini yang penting ya bau nero ini akan membuat kalian bisa mendapatkan energi dehan 50% energi ketika enemy di kalahkan ya kalian bisa simpan-simpannya sampai dua stack dan ada critical damage ketika darah musuh di bawah 50% terus kalian punya ini juga mana kalian bisa simpan dua stack untuk dehan sisanya ya optional ada ya nah disini gua nggak dapat yang remove di bus tapi gua ambil ini aja ya jadi karakter yang dapat shield increase attack karena gua pakai vrmc semua dapat shield disitu terus ini juga ya ini ini akan membuatkan sedikit lebih tebal karena sil kalian bisa lebih lebih banyak untuk di mecah masuk ya ke sini Indonesia ya karena gua nggak dapat yang bagus-bagus ya di langsung aja kalau saya disini kasa tuh bener-bener gampang banget diberikan aware tandaan hang indahing full buff ya lupaf 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 lupanya pakai lupa ya lupa ya wap speed down langsung pukul di sini masuk langsung dehan aja ya biar apa biar buahnya ini tuh bisa modern kalau nggak ada ya ya Sudahlah gitu ya gas eh oke gue punya baru jahani situ keksahan dua kali ke situ harusnya oke enggak ngerti sialan ini dulu ya kita harus ngekill Minionnya enaknya kasih adalah kalian enggak perlu takut sama mini-mini cuma sekali dong nah ini ini di bahagian di bahagia kaya harus hapus ya hapusin ya ya harus kena ya harus kena debuffnya beda bisa oke harusnya diturun lagi ke bawah Hai pakai aja di kapta tuh nggak ribet sebenarnya selama kalian bisa ngekill dengan cepat ya bukan killnya lama ya dia bakal itu juga gitu ya yuk dengan berikutnya langsung ke bawah lagi pakai karena mumpung ada speed down ya jadi ultime si dahin itu bisa 11000 buset oke jangan lupa nama cepatnya di sini lagi lagi Oke jangan salah ya kalau misalnya dia gitu ya tinggal hilang aja nah di PS2 simpan-simpan skill point karena dia bakal suka ngasih debuff dominat itu loh oke kena diturunk ke bawah oke di sini ya nah ini kalian lihat ada semacam love love ini kan nah hapus ya love love itu karena harus harus hapusin kalau nggak hapus kalian bakal kena 2 minit hapus dulu ya si dahin aja ya sudah yang sakit saya buat kinter biar mc-nya full pakai lagi biar si mc-nya bebas bagus-nya jadi di misal sama kalian itu dari world and downhang hmm kenapa debuff kan ini aja jadi pas logo snipe spider-nya itu nyala tapi nggak ada debuff kalian nggak bakal kena 2 minit lebih beda ini nggak guna sih kan oke biar ada shield ya sehingga ya oke oke lagi gila aja ya tadi tuh nggak ada taunting ini dia hajar healernya oke oke gila aja gila lagi kan ini enggak suka pake daheng ya 11.000 nih ohnya 8.000 gila mungkin 11.000 lagi kan kan saya dikos 11.000 lagi well ini break ya dia goden ngebreak enak pake aja biar morder pese 3 easy gaming tanpa bentar ya gue tau ini bakal nyerang tukang penda kan nyerang oke sini ada buff simpan skill poin kalian, kita butuh banget disitu nah gua hilangin dulu si wild ya karena wild yang bahaya gua takutnya dia bakal lempar bom dan nafasnya mudah, oh enggak oke dihan jadi dengan buff dihan tuh sakit banget damagenya oke ini ya, gua hilangin buff dari si daheng aja sebenarnya itu jauh lebih sakit, oh oke masih ada lagi ya, pake lagi dah ya heal, jangan lupa kalian pengen jarak kalian selalu full karena takunya dia bakal lempar bom dan itu sakit banget makanya kita harus selalu bisa ngeheal oke dikit lagi tuh kalau dia udah 50% deh dihan kalian, simpan dihan ya simpan dulu dihan, karena jarak dia bakal 50% ini dia mas kita lebih gede ke dia ini dia bakal yang terlalu ini kan pake aja ini kan pake aja dihannya ini sakit banget nih kali liat buset 28 kan, sakit banget ya udah deh, segampang ini ya pake wild sama dan heng kalau nggak perlu ribet ribet sakit banget itu pakai aja lagi udah kelah lihat ya kelihatan di bawah itu gila banget misalnya benar-benar gila banget jadi wild itu bisa membuat kraft itu enggak gerak sama sekali ya kalau bisa misalnya ke spitalan kenceng banget ya gue pernah coba well sama Asta itu dia benar-benar nggak bisa geraknya itu gila disitu tapi dengan wild dan rendahnya cukup sih ya untuk sekitar seenggaknya yang bisa nge-push speednya sama action ordernya biar naik terus jadi sih kafta enggak gerak sama sekali dan ini gameplaynya cuma sekitaran 20 20 menitan ya ini lu yang cepet